selamat menikmati selamat menikmati korladeik korladeik yang mesinnya standar sih semuanya keren-keren udah diwertak mungkin ini kabel-kabelnya udah dimasuk-masukin semua udah udah bersih kalau untuk velgnya pakai NK barunya pakai NK ring-nya ring-nya ring 15 case ini punya temen saya cuma temennya temen saya tadi masih ngopi sama temen-temennya ini disini juga ada Xenia all new Xenia 2012 kebetulan ini punya temen saya sendiri juga dari temen-temen KSD maksudnya kediri Solidarity kebetulan saya juga anggota di KSD velgnya ini pakai evolution ring 17 ori sih velgnya ori banyak pakai orinya ori one-piece bukan two-piece ataupun tripis standar sih kecapain gitu aja yang dikejar demlo sayangnya banyak yang belakang sayangnya nggak bisa nempel seharusnya bisa nempel udah mentok di gardannya udah mentok saya ini prepernya kemarin sih kemarin siang seharusnya prepernya dua hari sebelum hari ha insya Allah bisa maksimal selesai kemarin kita dikejar deadline banyak juga jadi belum kepegang mobil dari tim KSD langsung aja ke sebelah guys ada mobil keren-keren di sini juga ada FB1 dua biji keren sih oh oh mungkin velgnya ini pakai untuk jadinya pakai ring 18 guys diceperin miti fitment yang hitam juga gitu guys pakai campiro SX2 kita lanjut lagi ke sebelah ada FD ada Estilo Estilo ini jauh guys dari mana ini telatnya dari Magelang impian impian saya yang belum tercapai yaitu mobil ini guys kenapa saya bilang belum tercapai gimana ya waktunya itu loh waktunya yang belum bisa mencapai untuk beli mobil ini jadi mimpi dulu aja sudah pakai karbon kevlar untuk kap mesinnya velgnya ini pakai te 37x18 bannya pakai 123x195x50 cuman ini masih tinggi guys belum dijeperin apalagi gak udah dijeperin tampak keren lagi ini hehehe di sebelah sini juga ada Toyota Vios yang di statik statik geng statik geng oke guys di sebelah saya ini juga ada mobil terano tapi berbeda berbeda dari lainnya kira-kira yang punya ada gak ya ini ya halo mas lho ketemu lagi oke ketemu lagi Rocket berbeda dari buat gimana kabarnya sendiri Alhamdulillah baik sekali ketemu lagi kita disini Oh berapa ini Mas ini misan Tirano misan Tirano 2003 2003 cukup tua ya lumayan tua kalau bucah ini sudah SD ini seumuran sama saya beri mobilnya nih oh iya mau kuliah dia hahaha gimana 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 ini mobilnya udah kayaknya udah banyak banget yang dimodifin Oh saya ceritakan sekilas ya ini mobil speknya untuk off-road mesinnya masih standar cc 2400 eh konek-konek itilah mau apa namanya mesinnya kalau speknya sumar pakai roll case pakai besinya seamless standar untuk off-road untuk winnya saya pakai kluts kalau masih harganya 13.000 lb kalau ini speknya sih enggak terlalu mahal harganya cuma sekitar 7 jutaan enggak terlalu mahal speknya ya kita lebih mengandalkan navigator daripada mengandalkan win-win begitu ya terus navigator ya karena kalau off-road kekuatannya dinamikator kalau navigatornya maupun untuk diandalkan ya kita ceburin aja hahaha terus dan kita pakai FG FG itu gardannya hardtop pakai FG berarti udah transfer case ya udah pakai transfer case udah 4x4 kalau standarnya saya mobil 4x4 kita pakai 4x4 jadi udah mumpulin lah kalau untuk apa namanya untuk off-road tapi kalau dari mesinnya tadi saya denger sekilas suaranya kok suaranya udah beda itu diapain sih nggak mungkin kalau misinya standar jujur mesinnya masih standar cuma torsinya kita gedein Oh kita burup jadi tenaganya biar biar lebih mantep karena Terano ini rata-rata kalau mau ganti rata-rata 2kd rata-rata pakai mesin pinjaki Nova ini belum ini masih bensin tapi ya museu bensinnya masih 14-15 bener-bener minum dia bener-bener minum iya ke diri sini habis berapa ke diri Madion habis 250 berangkat aja ya ya berangkat atau pulangnya nanti langgan nanti ya juga isi lagi ya terus dari sini aja dari sini aja mas dari sini aja sektor ayaknya untuk kaki-kaki skok pasti kita tinggikan semua juga pakai standarnya FG untuk luban saya pakai ukuran tiga tiga kali sepuluh kelima puluh jadinya jadinya apa ini badai ya ini merknya badai badai yang ekstrim ini kalau dinaikin di jalan biasa apa-apa masih nyaman si mas full musik kalau dinaikin ya lampu senterang udah mencukupi untuk kita jalan malam di off-road belakang juga ada jadi kalau saya lagi off-road juga atas semua penuh dengan barang karena ini fungsinya untuk kosmetik jadi ya seperti inilah kalau ini fungsinya dibuat apa sih mas ini fungsinya untuk penguat saja satu itu ibaratnya kalau truk itu baknya ada dua kan masih dikasih ini jadi biar dia juga ada keseimbangan kalau truk kan muatan masih lagi muatan ya ini nggak muatan tapi kalau lagi najak dia posisi jalan sempit contoh seperti ini ini pohon yang ditambah pohon batu-batu seperti itu aman ya aman kalau bukan simples gajun sewu pasti udah banyak Oh tebalannya juga kurang lebih 5-6 mili 5-6 mili ya keterbelannya terus kalau untuk dari sektornya apa mesinnya boleh dibukain dong Mas masih standar saya pengen tahu dong kalau untuk off-road mesin seperti ini sudah terlalu bersih Mas sudah terlalu bersih ya kalau untuk suara memang gahar suaranya gahar suaranya kayak truk guys suaranya hahaha udah pakai oven filter juga guys dari apa ini custom oven filternya custom mobil ini yang bangun dari Garut dari Bandung dari Garut Jawa Barat jadi kalau sana memang gudangnya orang-orang off-road ya seperti inilah jadi mobil ini sudah mumpuni kalau untuk off-road tetapi belum kelasnya untuk jawa offline kalau gitu karena kalau mobil-mobil jawa offline udah mobil-mobil di atas rata-rata semua kalau mobil ini kalau untuk off-road lokalan sih masih oke lah mumpuni lah jadi mobilnya ini off-road Oke kontes oke ya iya kenapa sih Mas kok nggak bawa mobilnya yang yang lain-lain kok malah bawa yang ini untuk kontes kali ini yang lain masih dipercantik Mas Oh yang lain masih dipercantik ya dipercantik jadi ada beberapa part yang harus diganti nanti tunggu tanggal mainnya tunggu tanggal mainnya dan kita nanti berdua minggu depan ya minggu depan kita berangkat ke Bali acara apa di Bali ada kontes vital jadi ada empat seri nanti kita di Bali untuk seri pertama kita akan datang Insya Allah dari Jawa Timur kita pasti akan menghadiri acara itu Jawa Timur kayaknya kita yang berangkat aja yang berangkat ya kayaknya kayaknya seperti itu kayaknya jadi kita bukan hanya jago di kandang Pak tapi jago di luar pulau juga jadi di luar pulau kadang kalah menang dipikir kalah menang kalah nggak papa yang penting eh gimana ya pengalamannya itu yang mahal pengalaman yang mahal kalau saya dan temen-temen di kediri itu kontes tuh bukan bukan hanya sekedar modifikasi tapi kontes itu juga ajang pembuktian diri inilah di sini karya saya saya tunjukkan ke temen-temen semua seperti itu kita ke Bali sekalian kontes mobil sekalian juga faktunya liburan tapi kalau untuk yang mobil yang untuk turun di Bali itu masih dirahasiakan guys jadi bagi kalian yang kepo bisa pantengin terus YouTube di Otofan kita nanti di Bali akan turun mobil apa dan berapa KR dan pasti yang serunya berjalanannya nanti pastinya karena kita nggak tahu mau ke Bali itu naik pesawat atau naik mobil soalnya kalau kita pakai jalur darat itu kan cuma berdua soalnya jadi kalau kita berdua aja ya capek di jalan yang pasti kita akan seterus-seruan Pantai Pandawa Pantai Melasti pakai mobil ya kan pantengin terus pokoknya terus channelnya Otofan saya yakin Otofan pasti akan berkembang amin dengan konten-konten dan modifikasinya dan yang kreatif juga jangan lupa share subscribe like and komen komen kalau untuk interiornya kembali ke mobil ini interiornya Oke untuk interiornya saya belakang ya eh kenapa interiornya dibikin seperti ini semua pakai purdes jadi kalau mobil ini lagi masuk lumpur kalau ini masih karpet basah semua basah semua nggak enak dipakai makanya saya ganti semua dengan purdes jadi kalau ada basah semua kita tinggal bersihin gampang jadi ini pun juga aluminium amat sangat ringan ini untuk untuk beratnya juga karena mobil ini sudah berat pakai roll case seamless jadi ini pakai aluminium bukan besi semua saya berdas dari depan sampai ke belakang ini untuk berdasarnya berapa milik ini untuk berdasarnya hanya dua milik 2 milik ya tapi kalau untuk aslinya juga masih nyala atau AC semua nyala masih dingin ya masih dingin Terano Nissan itu terkenal sama aslinya yang dingin Oh gitu ya jadi biar kita nggak bosen juga ada suara-suara dikit lah kalau lagi di hutan AC juga masih normal semua kontrol bensin semua juga masih normal yang belakang pakai kandong tanki sebetulnya kalau untuk spek untuk off-road ini tidak belum-belum-belum dipasang semua ya enggak usah di lepas mas nanti kecapekan nanti oke ini di dalam ada block untuk peralatan sebuah baterai kaki dan lain sebagainya ada kalau untuk kita lagi di hutan aman ya aman aman ini juga buat isi bensin isi tandangan ya karena bensinnya ini cuma 60 liter bukan cuma 60 liter tanki terbesar di mobil di Indonesia ini kan ini 60 liter kecuali truk kecuali truk sama bus ya kalau untuk mobil-mobil biasa ini sinyal 60 liter kalau mobil-mobil stand kan 40 liter oke Mas terima kasih banyak udah diperbolehin review mobilnya yang apa itu keker banget pada 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 hari ini juga spesial tadi teman sama Om Fuad untuk jalan-jalan lihat mobil-mobil di depan yang lebih keren-keren lagi daripada di sini simak seperti apa kita let's go Oke guys kita ini lagi puter-puter di bagian depannya bagian depannya langsung disambut dengan mobil keren-keren ya ini eventnya car meet up tapi di sini ada yang paling menarik perhatian saya Oh ya enggak salah enggak salah gitu ya ini kira-kira ini kayaknya sama ya kayaknya Oh Civic Deluxe Iya Iya kayaknya Civic Deluxe kayak mobil saya yang dulu tapi tapi udah dimonifikasi pakai roket ini unik-unik-unik tapi bukan Rari ya tapi unik ini soalnya yang depannya gilnya pakai gilnya gejang super ini ya Iya nggak punya gejang super Honda tapi yang belumnya Toyota Toyota mantep itu yang buat saya bingung hehehe kalau jadi ke depan ada yang mencuri perhatian itu bunda apat merah platnya T2 itu kalau nggak salah yang kita ketemu itu kemarin di Sleman Sleman ya Sleman yang dia buka buka nomin-nomin ya amin-nomin kemarin sekali satu itu ya kedua King nomin sekali duduknya juga pas duduknya enak semuanya enak intinya kalau orang lihat itu jatuh cinta langsung pada pandangan pertama yang iya nggak perlu lihat dalamnya dia pasti lama jatuh cinta apalagi lihat warnanya ya yang bening kayak gini apa sih yang enggak buat ini hahaha mesin Oke mesin Oke eksteriornya mungkin lihat belakangnya boleh di sebelah sini apa sih yang enggak oke mana sih yang kurang enggak ada yang kurang ini eh saya berani taruhan taruhan kenapa ini pastin King Oh jangan-jangan gitu dulu bisa tadi juga ada klisler ya juga ada tapi secara modifikasinya dia lebih detail dia menang build-up ya menang velgnya oke wah tapi ya modifikasi ini pribadi saya ya soalnya dia bergabung juri ya beda soalnya dia juga mengedepankan apa itu dibuat harian juga baterian juga dari kalau ini sih nggak ada minusnya ya dari sekian banyak mobil itu itu saya tadi tercuri perhatian saya sama stream build-up karena saya juga punya stream oh gitu ya Iya saya punya stream juga tapi belum build-up stream yang nggak jadi-jadi itu ya iya nggak tahu masih sekolah kayaknya dia hahaha biar tak pinter lagi itu impian saya nanti kita kesana nanti kita kesana sementara kita lihat ini dulu Iya proper sekali ya mas proper sekali kalau ini ibarat mobil itu dia itu bukan Luna Maya tapi hanya Geraldine paketnya komplit paket-paket komplit ya paket komplit apa sih yang nggak punya ada yang menonjol punya ada yang cekungan punya tapi kalau saya lihat regulasinya untuk acara kali ini kalau untuk kilar kalernya ada sih ada ya ada cuman yang enggak ada kayaknya Slemen ya Slemennya nggak ada semua dipakai tepik-tepik buat MPV tapi dan sama tapi kemarin regulasi-regulasi yang terakhir juga adanya ada King nomin juga kan amalnya nggak ada ya dikasih King nomin sama King sama-sama sesuai selera dari teman-teman di kontes kali ini kenapa banyak ya Pak Zero ya ya karena kalau speed-speed semua mereka pasti yang pasti low off eh hari-hari ini itu hari-hari ini itu lagi nge-hitsnya mobil-mobil diesel Iya betul ya kabar eh Alhamdulillah bagus eh sowe nggak ketemu ya iya wes bawa ini tak iya bawa ini mas sama bantu temen buat display velok oh display velok apa aja mas yang udah diganti ya ini kalau mesin baru mesin baru remap terus intercooler peping-peping sama open filter mas kalau untuk throttle control kita dari bengkel itu itu throttle control kita pakai internal cuma kita apa ya kita berubah sedikit lah jadi kita nggak kita nggak pakai throttle control eksternal kayak Jusof belum belum sampai sih kalau untuk turbonya turbonya kita standar cuma kita ganti bilet aja bukan di bilet ya ganti biletnya aja karena katanya info dari anak-anak kalau ganti turbo itu nanti resikonya pasti merembet kemana-mana oh gitu ya harus ganti ganti banyak ya ganti banyak lainnya ANPS 2015 ANPS masuk Indonesia 2016 ini ANPS 4x4 pertama Oh ya berarti 4x4 ini 4x4 4x4 buat racing ini ada chemistry apa sih di mobil ini ternyata ya itu yang spesial ini 4x4 yang beda sama 4x2 kan di gearbox sama di tombol-tombolnya beda semua kalau ini terkumpulnya pakai apa ini ini pakai standarnya apa ya kemarin lupa aku mas standarnya apa ini lupa aku intrikulernya kemarin copotan dari temen Oh berarti copotan dari mobil juga iya soalnya punyaku ngempet apa ya kayak kayak nggak terlalu fungsi mas tekanannya tetap panas gitu oh iya sepertinya ya bukan 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 standar bawaan mobil cuma ini bukan bukan bawaannya mobil ini iya tapi lebih bagus lebih bagus ini udah pernah ikut dan ditem dong berarti kalau ditem ketemunya di angka 10 besar 10 besar-besar itu posisi belum open filter dan belum main selang-selang belum belum sampai dari situ jadi masih remap sama full exhaust aja remap sama full exhaust 10,8 gitu ya 10 besar-besar ya 10 besar-besar Mas Dian ini kan nunggu radiatornya datang baru nanti Desember Insya Allah berangkat ke GPT tapi yang berangkatin juga anak-anak dipaksa oh gitu ya tapi yang naikin kan sampein sendiri kan Mas bukan kayaknya nanti Mas anak bengkel semua oh gitu kenapa nggak dinaikin segera segera aja Mas ada acara Mas oh gitu ya terwepet banget terwepet banget masnya ini nggak pernah ada waktu ini cuatnya lebih banyak cuatnya lebih banyak tapi nggak apa-apa positif cari uang habisnya di otomotif ya daripada uang banyak habisnya kecewek ya kan suara oke jangan kalau di otomotif ada wujudnya nggak nggak apa-apa lah itu kan mungkin gimana ya setiap orang kan sendiri-sendiri kalau untuk file-nya pakai ring berapa masih ini file-nya baru kemarin datang kita pakai rpf rpf2 rpt kalau untuk di baut enam motor 40 itu kita pakai ring 18 et35 lebarnya 9,5 rata ya 9,5 rata kalau untuk pengeremannya masih standar ya pengereman masih standar cuma kita pakai kampas dari dari bukan beribu ya apa ya kemarin sempet ganti kampas cuma itu nggak cocok akhirnya diganti lagi Oh gitu lebih gimana ya lebih gigit ya lebih gigit ya lebih gigit soalnya kan setiap ini buat ngetem kita pakai empat-empatnya Oh langsung setet langsung pakai 4x4 berarti berarti nggak nggak apa itu nggak gripnya langsung dapat ya siap-siap terima kasih banyak Mas ya sampai ketemu lagi aku paling berat-i sebagai satu-satunya penuh技amatan Terima kasih telah menonton